Halo warga digital Terima kasih sudah bertamu di channel ini Nah kali ini saya akan membantu kalian Bagaimana cara mendownload driver di device manager yang hilang contohnya adalah driver komputer Nah kadang di driver komputer ini ada beberapa driver yang hilang atau mungkin driver keyboard Nah kadang di driver keyboard pun ada yang hilang jadi disini tidak ada driver keyboardnya Nah atau mungkin driver mouse juga bisa Nah misalkan di sini ada driver mouse yang hilang atau mungkin driver grafik di display adapter juga tidak ada Nah terus solusinya gimana Kak langsung saja saya kasih solusinya pertama kalian harus mengetahui dulu apa sih tipe dan OS di laptop kalian caranya bagaimana silakan kalian buka Windows Explorer setelah itu kalian klik kanan disk PC kemudian kalian pilih properti selanjutnya kita dipaparkan spesifikasi dari laptop tak dari tipenya tipe laptopnya laptop n57vv76d dan tipe Windowsnya nah disini saya menggunakan video sebelas dengan versi 22h2 nah jadi setiap device itu namanya beda-beda jadi kalian sesuaikan saja kalian tidak usah khawatir Nah selanjutnya bagaimana Kak kalian langsung saja buka Google Chrome nah jika sudah silakan kalian klik di menu source download driver nah disini adalah nama laptop kalian misalkan disini laptop saya adalah HP notebook dengan tipe laptopnya 14sdk0126au ini adalah tipe laptop saya misalkan seperti itu Nah setelah itu silakan kalian enter saja nah jika sudah silakan kalian bisa pilih yang ada tulisan software and driver download biasanya setiap produk itu adalah downloadnya mirip-mirip ya jadi kalian tidak usah khawatir yang penting disini ada tulisan software and driver download Kak tapi di saya kok sudah memasukkan versi laptopnya kok tetap tak keluar ya Coba kalian bisa cek kerdus atau dibalik laptopnya biasanya ada seri laptopnya atau versi laptopnya itu seri berapa Nah kalian bisa cek di bagian bawah laptop atau di kartus laptopnya Nah jika sudah kalian bisa masukkan disini dengan kata kunci driver download terus disini kalian tulis saja nama laptop kalian misalkan HP notebook dengan tipe 14sdk0126au ini adalah tipe laptop saya nah setiap tipe laptop beda-beda jadi kalian sesuai saja Nah jika sudah silakan kalian bisa klik yang bagian software and driver download kalian klik saja disini nah kemudian kita disuruh memilih OSnya ya Nah karena disini belum ada OS Windows 11 kalian cukup pilih yang Windows 10 tidak papa jadi kalian tidak usah panik kalian pilih saja yang Windows 10 kemudian versi OSnya kalian pilih yang Windows 10 64 bit nah seperti ini jika sudah kalian pilih submit nah jika sudah muncul seperti ini nih kita bisa pilih all driver tak klik ya Nah misalkan disini driver yang hilang adalah driver grafik kita bisa klik pada bagian driver grafik terus kita download setelah itu kita install misalkan driver yang hilang adalah driver keyboard mouse atau driver driver lainnya kalian bisa klik yang bagian ini kemudian kalian bisa klik download download dan download nah disini ada driver grafik nih kalian pilih yang tanggal paling terbaru nah tanggal paling terbaru adalah Oktober 19 2015 misalkan ini ya kalian bisa download terus misalkan disini beda-beda nih nama drivernya kalian bisa download semuanya terus kalian install nah jika sudah kalian install kalian kembali ke device manager dengan cara klik kanan logo start kemudian kalian pilih device manager nah misalkan nih kalian sudah terinstall nah disini karena versi drivernya itu versi lama kalian bisa langsung mengupdate nya disini jika sudah terinstall nah tapi kalian harus tersambung dengan jaringan internet terlebih dahulu ya sudah tersambung dengan jaringan internet misalkan tadi saya mendownload driver grafik kita bisa klik yang pada bagian display adapter nah kita klik panahnya kemudian kita klik kanan Intel terus kita klik update driver jadi setiap kita download terus kita install kita langsung memperbarui di drivernya agar apa agar kompetibel dengan laptop kita setelah itu kita pilih search otomatik driver kita update sudah kita close terus kita update semua jadi setiap driver beda-beda jadi kalian sesuaikan saja begitupun dengan driver keyboard dan driver mouse kalian bisa update semuanya kita update semuanya ya nah ini contoh terus driver mouse juga seperti itu juga misalkan hilang kita langsung tinggal update juga jadi kalian tidak usah panik jadi setelah kalian install setelah kalian download teruskan install kemudian kalian langsung perbarui di device manager nah jika sudah diperbarui device major silahkan kalian restart laptop kalian nah selanjutnya laptop kalian akan berfungsi normal kembali nah seperti itu aja Nah jika kalian terbantu dengan video ini mau klik tombol like dan subscribe karena dengan lagi yang subscribe maka channel ini akan semangat berbang dan kalian akan terbantu dan terlibat dengan video-video selanjutnya Nah jika kalian menemukan kendala silahkan kalian tinggalkan komentar di video ini Terima kasih Terima kasih telah menonton